Banjir yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga menjadi dampak berkurangnya fungsi sungai sebagai drenase utama di kota yang juga dijuluki kota seribu sungai ini. Korem 101 Antasari bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan III juga melakukan upaya pemeliharaan sungai untuk menjaga banjir yaitu sungai sepanjang 900 meter di Jalan Veteran Banjarmasin. Ini merupakan penerapan atas program TNI Manunggal Air Bersih yang dicanangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Selain mengerahkan personel Kodim 1007 Banjarmasin, Korem juga mengerahkan anggota YONIF 623 Bakti Wira Utama. Melalui normalisasi sungai ini dan rem berharap dampak banjir dapat diminimalisir sehingga tidak separah banjir besar lalu. Berjasama kan antara yang berlaku dari wilayah sungai dengan kodim. Melalui semua kita berjasama antara wilayah yang dalam hal ini berlaku dari kelas yang berlaku dari kodim. Melalui membuat potensi wilayah menjadi kodim. Setelah normalisasi selesai, seluruh masyarakat Banjarmasin diharapkan dapat membantu pemeliharaannya yaitu setidaknya tidak membuang sampah di sungai yang menyebabkan pendangkalan. Terima kasih telah menonton!